Mengambil tema Anak dan Masa Depan Dunia, suarakan harapanmu dalam peringatan Hari Anak Sedunia tahun 2023. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA bekerjasama dengan Taman Impian Jaya Ancol dan Dunia Fantasi atau Dufan memberikan ruang bagi anak-anak dengan berbagai latar belakang untuk berekspresi dan memanfaatkan waktu luang serta berkreasi melalui berbagai wahana belajar yang menyenangkan di dunia fantasi. Mereka adalah anak-anak dampingan dari beberapa lembaga masyarakat seperti Anak-anak Sekolah Kami, Rumah Kitab, Save the Children, Child Fund, Jaringan Penghapusan Pekerja Anak atau Jarak, ECPATJ Indonesia, Wahana Visi Indonesia, dan Forum Anak Sejabodetabek. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Bintang Puspayoga menyatakan Hari Anak Sedunia menjadi momentum kesadaran bersama untuk menghadirkan dunia yang layak untuk anak. Hari Anak Sedunia tahun ini bersamaan dengan kemeriahan politik menjelang Pesta Demokrasi 2024. Pada kesempatan ini, Menteri PPPA menyerukan dan mengajak semua pihak berkomitmen untuk tidak mengeksploitasi anak dalam pemilu. Komitmen tersebut dikuatkan melalui penanda tanganan surat edaran bersama SEB, bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu, KPU Komisi Pemilihan Umum, dan KPAI Komisi Pelindungan Anak Indonesia sebagai bentuk negara hadir untuk melindungi anak-anak Indonesia dengan menciptakan demokrasi dan pemilu yang malah anak. Tujuan SEB ini untuk melindungi dan memenuhi hak anak dengan tidak mengeksploitasi anak, melindungi anak-anak dari upaya mobilisasi dalam pemilu, serta memberikan pendidikan politik dan keterbukaan akses informasi bagi pemilih pemula di bawah 18 tahun. Dalam peringatan Hari Anak Sedunia tahun ini, Menteri PPPA juga menekaskan bahwa pemenuhan hak anak adalah tanggung jawab bersama, tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah pusat, tetapi juga oleh pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga masyarakat termasuk media, dan para konten kreator. Beberapa konten kreator hari ini juga menerima penghargaan, diantaranya adalah Kimbap Family, Arin Naka Family, dan lagu Anak Indonesia Balita. Sindurgi, semua pihak akan menjadi penting seperti kegiatan Hari Anak Sedunia yang kita laksanakan di Ancol. Luar biasa dukungan, support, tidak hanya dintas kementerian lembaga, demikian juga dari PT, impian Jaya Ancol sendiri, itu supportnya luar biasa untuk mendukung acara ini. Kemudian ada juga pemeriksaan mata, pemerintahan kacamata, ini semuanya adalah bentuk sinergi spontanitas. Bagaimana komitmen kita bersama dalam hal pembunuhan hak dan pelindungan anak. Kami atas nama Kementerian Kementerian Perempuan dan Pelindungan Anak tentunya menyampaikan terima kasih dukungan semua pihak untuk menyukseskan Hari Anak Sedunia yang kita laksanakan di Ancol hari ini. Pada kesempatan ini, Menteri PPPA juga mengajak anak-anak dan peserta yang hadir juga untuk merenung sejenak atas nasib anak-anak lain yang dalam kondisi tidak baik. Menteri PPPA mengajak anak-anak untuk mendoakan anak-anak yang masih berjuang untuk mencari keadilan, tidak mendapatkan perlindungan serta hidup dalam ketakutan yang masih menimpa mereka. Dilakukan juga launching kebijakan dukungan kesehatan mental dan psikososial, suarakan pikiranmu kerjasama Kemen PPPA dan UNICEF. Kemen PPPA juga memberikan beberapa penghargaan tematik, Pemenuhan Hak Anak dan Pelindungan Khusus Anak tahun 2023, yaitu Program Sekolah Ramah Anak SRA, Program Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas PRAP, Program Pusat Informasi Sahabat Anak PISA, Program Ruang Bermain Ramah Anak RBRA, Program DK Ramah Anak atau Taman Asuh Ceria atau TARA, Program Pusat Pembelajaran Keluarga Pusbaga, dan Program Lembaga Pelindungan Khusus Ramah Anak LPKRA. Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak melaporkan.